Halo ini adalah posisi terakhir kita belajar apa namanya chord melodi tentu saja kelupaannya nah di posisi terakhir ini sebenarnya kita kemarin sudah belajar di sini tapi ini adalah posisi yang paling umum A minor D minor misalnya E minor kemudian G kemudian F C nah kita udah hafal biasanya di sini karena kalau di sini tuh chordnya bentuknya ya C A minor D minor G F D minor E minor gitu ya sehingga mudah buat kita mengenali bentuknya tapi kita juga perlu mengenali oktavnya yang secara apa namanya teorinya sebenarnya itu nada yang sama beda oktav aja tetapi secara permainan gak begitu ternyata karena kalau di sini melibatkan open string E minor atau begini E minor kemudian A minor kemudian apa namanya F C ada open stringnya tetapi kalau di sini semuanya harus dipencet sehingga ada adjustment yang baru untuk jari kita walaupun dia sama nadanya cuma beda oktav tetapi cara approachnya ternyata berbeda terhadap jari dan itu juga perlu banget untuk dilatih gitu ya oke latihan aja dulu dengan backing track ini ada empat chord yang kita akan mainin jadi kita coba aja dulu yang pertama yang pertama itu adalah chord F langsung chord penuhnya aja kemudian ke C kemudian E minor kemudian ke G kemudian G kemudian G oke nah kalau udah nyaman karena itu sebentar aja jadi kita coba nah sekarang kita mulai mainin hanya di F saja tetapi kita main di sini main di sini main di sini F nya E minor kemudian G kemudian G saya kasih contoh ya one two three nah temeneng sekarang dari sini kita coba ya kemudian kemudian E minor nah jadi kita akan mencoba bermain melodi di sini nah yang menjadi isu adalah di bagian sini juga ada tangga nada yang perlu kita pelajari nah kita akan belajar dua langsung tangga nadanya yaitu di bagian sini dimulai dari nada D tangga nada C dimulai dari nada D eh sorry dan kemudian di belakangnya oke nah sebelumnya kan kita udah belajar yang kemudian yang dari nada B kemudian sekarang dari nada C dan kemudian dari nada D jadi kita punya eh informasi yang jelas setiap nada di bagian sini sebentar dan juga di belakang sini jadi itu akan sangat membantu kita gitu ya yuk kita belajar dulu yang tangga nada yang dari C sebelum kita mulai dari F tiga empat kayak gitu ya setelah sini kemudian diulang lagi oke silahkan cobain satu menit coba aja satu menit silahkan mereview lagi memang senormalnya sih harusnya kita udah tahu ya yang baik suruh um Dimulai dari nada D Jadi ada tambahan nada Yaitu nada Nah nada itu ya Jadi Yang diwarnai Silahkan One Two Satu menit ya One Two Three Four Silahkan Chord melody Eh sorry Tangan nadanya Tangan nadanya Silahkan Oke Itu artinya Kita sudah bisa mencoba Untuk mainin Chord melody nya ya Misalnya yang dari sini ya Tapi kita akan coba dari F ya Saya kasih contoh aja nih One Two Saya kasih contoh Sini kan gak perlu Karena udah samain ya Saya kasih contoh sekali lagi Oke Udah nangkep ya Atau kamu bisa Membuatnya tuh Dengan konteks Chord sebenarnya Daripada harus langsung Bermain melodi Mungkin lebih challenging Saya kasih contoh ya Dengan konsep chord One Jadi tangan kita tuh Dicord ya Haya Dicord I Mikal Nah jadi tangan kita tuh bukannya Nah dia gak kemudian bermain melodi dan membentuk chord Tetapi posisi tangannya tuh sudah di chord Nah itu akan sangat membantu kita juga untuk gak terlalu berlebihan di dalam bermain melodi Oke Kamu bisa pilih mana aja Main aja dulu di H nya di F saja One, two, three, silahkan Saya kasih waktu Empat kali F Ini F yang pertama Nah disini Kamu bisa ya bisa-bisa aja sih Cobain di C juga Atau F dan E minor Jangan langsung F ke C Karena terlalu mepet nanti ya F ke C Kan perpindahan waktu di F Kemudian pas di E minor Sampai E minor mau ke G Jadi ada jedanya Silahkan Sampai jumpa di video selanjutnya Ini berarti yang ke Yang ketiga ya Yang ketiga Yang ketiga ya Yang ketiga ya Oke, sekarang kita coba di E minor Hanya di E minor E minor dan G Nah, bisa lihat bahwa tangan saya tuh udah langsung di G aja Atau saya, waktu di C Nah, bisa juga saya bermain melodi Tangannya melepas, nggak membentuk chord Nah, kayak gitu ya Silahkan dicobakan di C dan di G Empat kali Sampai jumpa di video selanjutnya Ini yang kedua ya Sekarang baru mau masuk yang ketiga Yang ketiga ini sekarang Siap-siap Ke G sekarang Sekarang kita masuk yang keempat ya Semuanya tuh ada prosesnya ya Jadi nonsense, itu nggak mungkin ada yang instant Kalau ada yang instant bisa main chord melodi Protes saya sama Tuhan Silahkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Belajar kromatik juga penting Saya udah bikin lesson tentang kromatik sih Tapi alasan saya ngelakuin itu karena tadi saya salah pencet Nah Setelah itu kamu bisa pelan-pelan mencoba semuanya Karena pada dasarnya Selain tidak sesusah yang kita latih gitu ya Saya memang Biasanya gitu Kalau latihan sesuatu Misalnya mau take Mau rekam Tempo 140 Maka saya latihan Usahakan agak tinggi gitu Supaya nanti Ketika saya latihan di real dealnya gitu ya Nggak sesusah itu Jadi saya lebih tenang Karena kan Kalau saya recording gitu ya Merekam sesuatu Maka sebenarnya saya lebih grogi dikit Karena kan Ada pressure juga Kalau ada kamera Ada pressure juga Kalau ada orang lain yang nonton gitu ya Nah jadi saya coba latihan lebih tinggi Kondisinya gitu ya Nah demikian juga dengan ini Sebenarnya mungkin seperti yang saya bilang tadi Dia akan Dan mungkin nggak sepanjang ini gitu ya Tetapi kita harus ready karena Situasinya tuh bisa berubah sewaktu-waktu Terutama kalau kita bermain nge-band Dan kemudian rhythm sectionnya nggak banyak gitu ya Jadi latihan ini membuat kita Melebih ekspektasi Extra mile gitu ya Kalau yang dibutuhkan itu levelnya 20 Maka saya akan berlatih Supaya bisa di level 22 atau 23 Supaya nanti di level 20 itu Lebih nyantai gitu ngerjainnya gitu ya Tingkat akurasinya juga lebih tinggi Nah kamu bisa cobakan itu Di semua posisi Dan kemudian Kita akan nanti belajar Untuk memaksimalkan Dan bagaimana menggunakannya di lagu Dengan kondisi yang lebih menantang Kemudian kita akan coba di Key center yang lain juga Selamat belajar Sedikit lagi kita selesai Selamat belajar Selamat belajar Selamat belajar Selamat belajar